Operasi Patuh Lodaya 2020 yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan ini berlangsung di Jalan Siliwangi Kuningan, Kota. Petugas pun menghentikan para pengendara sepeda motor yang terbukti melanggar aturan lalu lintas serta tidak menggunakan masker. Selain menilang serta menegur pelanggar, petugas juga membagikan masker gratis untuk pengendara ataupun pengguna jalan lain yang tidak bermasker. Pada operasi Patuh Lodaya ini selain membagikan masker, petugas juga menyosialisasikan protokol kesehatan kepada warga di masa pandemi COVID-19. Ketua Lodaya 2020 yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan berupa operasi penegakan disiplin, kemudian operasi simpatik. Saat ini kita melaksanakan operasi simpatik dengan pembagian masker pada pengguna kendaraan yang tidak menggunakan masker. Tapi nanti setelah kedepan nanti ada juga penegakan disiplin berkaitan dengan penggunaan masker, termasuk penggunaan perlengkapan berkendaraan, helm, kemudian setelah-setelah kendaraan. Dan tentu di Kuningan kita menggunakan operasi Patuh Lodaya ini adalah bersifat tematik, disesuaikan dengan lokasi masing-masing. Hingga saat ini kesadaran masyarakat Kuningan untuk memakai masker saat pandemi COVID-19 dinilai rendah. Terlihat pada saat berlangsungnya operasi Patuh Lodaya masih dijumpai pengendara maupun pengguna jalan lainnya yang tidak mengenakan masker. Selama operasi Patuh Lodaya 2020, Polres Kuningan telah membagikan masker gratis sebanyak 3.500 masker. Sementara dari hasil operasi Patuh Lodaya, petugas sudah melakukan penilangan sebanyak 26 pengendara serta 666 tengguran. Dari Kuningan, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.